Ya, jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan kalkulator untuk membuat pair. Caranya, kita tentukan take profit-nya berapa. Take profit, ya kita bisa lihat di sini. Kayaknya ini kita harga. Harganya Nah, segini. Potong. Misalnya kita mau ambil berapa cent? Berapa cent? Minus Nah, berarti 10.000. Jadi untuk melakukan berapa cent kita step-nya 10.000. Ya, mudah kan? Atau kita lihat juga selisihnya. Nah, kayak ini. Selisihnya 10.900. Jadi ada yang jual, ada yang muli. Tapi kan profit-nya kecil. Ya, kayak ini. Kita ambil misalnya setengah persen. Kecil. setengah persen. Setengah persen, ya. Jadi 10.000. Kita masukkan kalkulator. Caranya ETC 10.000. Berarti kita kalau ambil 50.000. Berapa ini? Masih 7.000. Berarti dia 60 persen. Nah, kalau uang kecil menurut saya sih sebaiknya jangan tahu besar-besar ambil type profit-nya, ya. Karena uangnya biar cepat muta. Kecuali kita uangnya banyak bisa di-haul lama. Nah, sabar. Ya, boleh aja sih. Ini aja udah 1,8 persen, ya. Kita ambil ya, kita ambil seginilah. Malah yang lain ambilnya cuma 1,6. Ya, 55 aja. Lalu ini biasanya kalau piramannya latar gini ya, sideway, ya. Sideway berarti 1 bagi 1. 55 juga. Terus justa kita ambil aja ini. Kita ambil ini. Lalu kita pindahkan Nah, ya. Jadi, ini emangannya DC barang yang kita gunakan kalau lihat ini jangan kaget. Nah, ini belum beli aja. kita bisa ubah. Standar sih paling kentah menurut saya sih 150 ribu. Kalau di bawah itu kadang-kadang gak bisa jual. Ya, step-nya 7 ribu. Jadi, dia untuk membeli lagi turut 7 ribu. Ini untuk atas 7 ribu. Lalu, stop loss-nya. Nah, ini stop loss silakan kalkulasi sendiri menurut kepercayaan masing-masing. Boleh 0 kalau seneng menahan. Boleh ambil 3% kalau ingin cepat uangnya muter. Terserah. Dia bebas. Trailing juga bebas. Silakan eksperimen sendiri. Nah, ini apa harga tertingginya saya karena yang versi free saya ambil nilai height. Lalu low price-nya saya ambil low. Ya. Height low. Nah, ini gak tau kenapa nih. Bisa beda. 46. dan jadi editor kebedaan tuh ya. Dia start pass-nya juga dibuat aman jadi kita gak langsung beli. Ini juga boleh kalau pengen langsung beli. No. Boleh ya eksperimen sendiri. Jadi masalah PR itu tidak ada yang salah tidak ada yang betul. Tinggal pengalaman bagaimana kita menentukan setting yang terbaik. untuk momen itu bisa berlaku 2 jam kemudian bisa ya dilihat ya 1 jam kalau perlu kita kasih timer eksperimen. Kalau sudah yakin bagus kita bisa baru ini boleh jadi 1 juta setengah. Boleh. Ya atau ikutin PR dari master-master silahkan itu bagi-bagi saja uangnya biar Anda juga uangnya bisa muter lalu kayak ini 10 juga ya jadi 10 ini terus turun tuh fenomenanya turun terus oleh hold ya jangan turun lagi ke batas beli make ininya masih terus ke bawah ya trendnya jadi kalau takut ya namanya jadi fear takut ya jual tapi beli lagi ke dalam bisa kita jual 17 ini kita tahan lagi ya saya juga sempat beli ya di apa sempat belinya oh di 19 ada yang ini moda eksperimen yang terakhir nah agak besar nih 400 yang ini 100 ribuan untuk eksperimen saja sih misalkan dicoba ya resiko memang ada resiko tapi kalau sudah untung juga semua jari payah kita akan balik modal ya seperti ini misalkan ya kalau kemarin word nah beli beli nah 12 ribu nah ini kan bisa instant 1 juta ya lumayan ya pokoknya mah santai aja jangan panik tapi tetap ikuti saran yang bagus disaring juga sarannya bukan masalah betul atau salah tapi momennya cocok atau tidak silahkan dicoba terima kasih selesai